Intro Nabi Ibrahim mempunyai dua istri Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain akan tetapi Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya barulah setelah menerima perintah dari Allah Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus sunyi dan terik matahari yang menyengat kulit tak ada seorang pun disana kecuali mereka berdua setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan anak dan istrinya itu ia pun merasa rindu beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja Nabi Ibrahim pun merasa lega ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal disana demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arofa anak dan istrinya itu sedang mengembalakan hewan ternak yang cukup banyak dalam perjalanan pulang ke Mekah setelah mengembalakan ternak mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur dalam tidurnya yang sebentar itu Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat wahyu melalui mimpinya ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembeli Ismail anak kesayangannya itu harus dikorbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar tampak begitu beratnya ujian kali ini ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah SWT ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail Wahai anakku Ismail dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban dan aku harus menyembelihmu bagaimana pendapatmu wahai anakku kata Nabi Ibrahim Ismail pun menjawab Wahai ayah sekiranya itu perintah Allah maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah dan godaan iblis yang begitu dasyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit disana Ismail mengenakan kain penutup mata dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh melekat Jibril dengan demikian selamatlah Ismail dari penyembelihan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim Hai Ibrahim kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas sebagai gantinya aku berikan binatang ternak untuk disembeli ini adalah cobaan besar bagimu peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dulhijjah di Minah dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha dan umat islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Minah sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihi salam demikian kisah Nabi Ibrahim alaihi salam semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Yarobal Alamin Terima kasih telah menonton